Halo Puzzle Lover, selamat datang kembali di channel saya, Kusedor Puzzle Hari ini saya akan bermain sudoku dengan judul Austrian Hit yang dibuat oleh Fall Flight Camping Ya, jadi di puzzle ini kita punya German Whispers dan juga Thermometer ya Tapi kita harus menentukan sendiri masing-masing garisnya ini merupakan garisnya apa gitu Wow, bisa aja garis Thermometer, bisa aja garis German Whispers atau bahkan bisa dua-duanya ya, kalau di puzzle ini Sangat luar biasa sekali, sangat menarik Oke, langsung aja kita lihat peraturannya Kalau kalian ingin bermain puzzle-nya juga, kalian bisa cek di link deskripsi di bawah Oke, peraturannya adalah aturan kusedor ku berlaku semua garis memiliki minimal satu dari properti berikut Thermometer atau German Whispers Kalau untuk Thermometer itu, angka di sepanjang Thermometer harus bertambah dari lingkaran hingga ujung Jadi, mungkin contohnya di Thermometer ini kita bisa lihat dia harus meningkat dari lingkaran hingga ujung Jadi, contohnya misalnya 2, 5, 8, 9 gitu misalnya Jadi, yang penting dia harus meningkat dari lingkaran hingga ujung Kemudian untuk German Whispers angka yang bersebelahan pada garis harus memiliki selisi minimal 5 Jadi, harus memiliki selisi minimal 5 angka yang bersebelahan Kemudian, angka pada lingkaran abu-abu harus ganjil Jadi, di puzzle ini German Whispers-nya bukan yang standar ya Ada sedikit peraturan tambahan di mana angka pada lingkaran harus ganjil ketika itu adalah German Whispers Jadi, contohnya mungkin 3, 9, 1, 7 gitu misalnya atau 1, 6 deh Jadi, yang penting minimal selisinya 5 yang angka yang bersebelahan dan angka pada lingkaran harus ganjil Oke, itu adalah peraturannya Mari langsung saja kita research tamennya dan mulai bermain puzzle-nya Oke German Whispers dan Thermometer ya di sini ya Oke, mungkin kita saya coba jelaskan dulu untuk property kali ya property dari sebuah German Whispers Karena kalau di German Whispers itu ada beberapa hal yang kita bisa tahu nih Yang pertama itu, angka 5 itu nggak mungkin berada pada garis kalau itu merupakan German Whispers Karena, kalau kita menempatkan angka 5 ya Angka apa sih yang bisa di sebelah angka 5? Kita butuh suatu angka yang memiliki selisih minimal 5 dengan angka 5 Jadi, di sini harus 0 atau kurang dari 0 atau 10 atau lebih gitu dan itu kan nggak mungkin pada sudoku untuk memiliki selisih minimal 5 Jadi, yang pertama itu, angka 5 nggak mungkin berada pada garis kalau itu German Whispers Tapi kalau garisnya German Whispers Karena angka 5 ya, nggak bisa berada pada German Whispers Dia bakal menimbulkan polarity gitu Polarity yang bergantian di sepanjang garis Jadi, contohnya kalau ini merupakan German Whispers lagi Kalau ini adalah angka 1, 2, 3, 4 gitu Angka rendah Bisa nggak sih angka di sebelah 1, 2, 3, 4 ini merupakan angka rendah juga? Nggak mungkin dong Karena 2 petak ini memiliki selisih maksimal angka 3 Dan kita butuh minimal selisihnya 5 Maka itu kan nggak mungkin Maka kita butuh angka tinggi Bisa nggak sih setelah angka tinggi, angka tinggi juga? Pasti nggak mungkin juga dong Karena selisih maksimalnya adalah 3 di sini ya 6 dan 9 Berarti kita butuh angka rendah lagi Kemudian bakal selalu sama lagi polanya Dan menimbulkan pola seperti ini ya Ini bakal angka rendah Dan ini bakal angka tinggi Tapi ya, walaupun kita nggak tahu ya Apakah ini kuning ini merupakan angka rendah atau nggak Biru merupakan angka rendah atau nggak gitu Tapi yang penting kita tahu bahwa kuning akan memiliki polarity yang sama Dan biru akan kebalikannya gitu Jadi kalau kuning angka rendah, biru angka tinggi Kalau kuning angka tinggi, biru angka rendah gitu Makanya polarity-nya bakal selalu bergantian Oke, tapi Ya, kita juga harus mastiin ya Kalau di German Whispers Lingkarannya harus ganjil di sini Masalah kalau termometer nggak ada masalah nggak sih? Yang angka lima masih valid-valid aja ya di termometer Tapi Ya, kalau termometer itu Semakin panjang ya Semakin panjang garisnya itu semakin menarik nggak sih? Karena Ya, kayak Seluruh garis ini bahkan cuman Garisnya 7 petak ya Panjangnya 7 Jadi cukup menarik banget nggak sih? Oh Oke, oke, oke Saya paham Saya paham puzzle ini gimana logikanya Wow, keren banget Jadi Kalau kita lihat ya Kalau ini merupakan termometer gitu kandidatnya Dia harus meningkat dari lingkaran hingga ujung Jadi Gimana sih cara kita mencatat kandidatnya? Kita bisa mencatat minimalnya dulu gitu 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 Dan kita bisa mencatat maksimalnya gitu Dari masing-masing termometernya Karena kan harus meningkat dari lingkaran hingga ujung Terus kita tinggal mencatat Kalau udah Bentar Kalau udah Kita tinggal mencatat angka yang berada di tengah-tengahnya gitu Dari minimal dan maksimalnya 1, 2, 3 2, 3, 4 3, 4, 5 4, 5, 6 5, 6, 7 6, 7, 8 7, 8, 9 Kalau udah terbiasa bermain termometer Nanti Sudah bakal terbiasa kok Kalau untuk mengalami pencil marking termometer Tapi Kita bisa lihat disini Kalau ini merupakan termometer Angka 5 nggak mungkin ditempatkan di seluruh garis ini Di seluruh petak ini ya Wow Karena cardidatnya tidak bisa mendapatkan angka 5 Dari segi minimal dan maksimal Wow Tapi kalau ini German Whispers Berarti angka 5 tidak bisa ditempatkan pada garis juga Berarti Logika yang sama ya Kita bisa dapatkan untuk termometer ini Bakal selalu sama Karena ini merupakan 7 petak juga Maka tidak bisa ada 5 disini Wow Berarti 5 bisa kita tempatkan di box ini disini Dan Ya 5 5 oleh Sudoku bakal muncul di garis ini ya Berarti tandanya Ini bukan German Whispers lagi Sehingga menjadi termometer Sehingga ini merupakan kandidat yang valid 1, 2, 3, 2, 3, 4 3, 4, 5 5, 6 5, 6, 7 6, 7, 8 6, 7, 8, 9 Oke kita nggak tahu ini merupakan German Whispers atau termometer ya Tapi kita tahu bahwa Ya sudah pasti termometer Dan Ya petak ini nggak mungkin 4 dan 5 lagi Sehingga menjadi 6 Wow Keren, keren, keren Untuk menentukan Ini German Whispers atau termometer ya Ini luar biasa banget sih Kita harus meningkat dari lingkaran hingga ujung Makanya harus 7, 8, 9 Ups Oke Dan kita tersisa 1, 2, 3, 4, 5 5 nya bisa kita tempatkan di box ini disini Berarti kita tersisa angka rendah ya Hmm Menarik nih Oke ada Ada 2 angka rendah di baris ini Hmm Hmm Tapi Ya di baris ini ada Ada 3 angka tinggi ya Berarti sangat menarik sih kalau ini merupakan German Whispers Mungkin nggak ini merupakan German Whispers Berarti kalau German Whispers Polarity nya karena bergantian bakal seperti ini ya Berarti Ya karena Karena biru itu harus memiliki polarity yang sama Nggak mungkin 7, 8, 9 Maka harus angka rendah Berarti ini yang angka tinggi Angka tinggi nggak mungkin 7, 8, 9 Maka harus 6 Maka masalah nggak sih 6 harus terhubung dengan angka 1 6 hanya bisa terhubung dengan angka 1 ya Untuk memiliki sisi minimal 5 Nggak ada masalah ya Tapi Hmm Masih mungkin sepertinya Oke Atau mungkin Bisa nggak sih kayak Seluruh Seluruh garis ini merupakan German Whispers gitu Kayak Kalau Masalah Pas sih ya Karena 2 petak yang bersebelahan Pasti akan memiliki 1 angka tinggi 1 angka rendah kan ya Kalau German Whispers Dan Sudah pasti bakal Di box ini bakal ada 4 angka rendah dan 4 angka tinggi gitu Jadi sudah pasti kayak 1 disini 1 disini 1 disini Dan 1 disini Jadi ngepas banget ya Kalau Sangat ngepas banget Kalau ini merupakan semuanya German Whispers Hmm Masalahnya ini bisa Kayak angka 4 dan angka 6 itu Nggak mungkin berada Di Whispers yang Di tengah-tengah sini gitu Misalnya Yang melihat Yang 2 petak disebelahnya itu Melihat satu sama lain Karena angka 4 kan Hanya bisa ditempatkan Bersebelahan dengan Angka 9 tadi ya Sorry Angka 4 harus bersebelahan Dengan angka 9 Angka 6 harus bersebelahan Dengan angka 1 saja Yang bisa di German Whispers Jadi kayak Kayak Nggak mungkin disini Nggak mungkin disini Tapi Seluruh petak lainnya Masih valid ya Kayak Ini masih mungkin-mungkin aja Untuk di siang keempat gitu Misalnya Dan 9 disini Walaupun contohnya Nggak bisa disini ya Mungkin disini bisa Kalau semuanya termometer Ya kalau termometer ini bakal 6 Nggak sih tadi Karena kandidatnya yang mungkin Ini kandidat yang mungkin 6-7-8 ya Kalau tadi pada termometer Jadi nggak mungkin 7-8 Sehingga menjadi 6 Berarti bakal selalu ada angka 6 Di 2 petak ini ya Kalau ini German Whispers 6 tadi bakal disini Kalau ini termometer 6 bakal disini Berarti bakal selalu ada angka 6 Di 2 petak ini Astaga Kan saya tadi udah bilang loh Padahal Jangan lupa Kalau ini German Whispers Yang bukan standar Tapi saya lupa Lupa langsung ya Oke ya Tadi nggak mungkin Kalau ini merupakan German Whispers dong Sudah pasti Karena kan kalau ini 6 Ini bukan angka ganjil ya Tadi kalau German Whispers Ini kan bakal 6 ya Tadi karena Ini bakal angka rendah Dan ini bakal angka tinggi Tapi ini menjadi angka gentap gitu Karena tidak bisa 7-8-9 Wow Langsung lupa ya Saya Oke 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 Tapi berarti kita bisa menentukan Bahwa ini merupakan termometer 1-2-3 2-3-4 3-4-5 4-5-6 5-6-7 6-7-8 Dan 7-8-9 Oke tapi Disini tidak bisa 7-8 lagi Sehingga menjadi 6 Dan berarti kita bisa Menentukan bahwa lingkaran ini Termometer ini harus meningkat dari lingkaran hingga ujung Maka harus 1-2-3-4-5 Oke Dapat progressnya kita Oke Oke kalau Oke kalau ini Jerman Whispers mungkin gak sih Kalau ini Jerman Whispers Dia bakal memiliki polarity seperti ini Oh gak gak Ya ya ini Sudah pasti Jerman Whispers Oke Karena kalau Ini termometer ya Petak ini gak mungkin 1-2 lagi ya Maka pasti harus berisi Seminimal-minimalnya Angka 3 gitu Dan harus meningkat Dari lingkaran hingga ujung 3-4-5-6-7-8-9 Sudah pasti minimal dan maksimal Tapi petak ini gak mungkin Angka 5 Oke ya Berarti Ini sudah pasti Jerman Whispers sekarang Jadi kita bisa menentukan Polarity-nya bakal seperti ini Dan ya Lingkarannya harus Angka ganjil ya Tidak mungkin angka 1 Maka harus berisi 3-7-9 Kita bisa menentukan Gak sampai disini Yang mana yang Angka rendah Yang mana yang angka tinggi Nice Nice Wow Ini panjang benar-benar Luar biasa banget ya Walaupun ada ambigu disini Tapi benar-benar seru banget gitu Untuk menentukan Masing-masing Property garisnya Karena sekarang Di petak ini Kita bisa lihat Ini gak mungkin Berisi angka rendah dong Karena kalau ini berisi Angka rendah Gak mungkin 1-2-3 Maka harus 4 Tapi 4 Tadi kita punya permasalahan lagi Dimana Dua petaknya Harus 9 Dan berulang Wow Berarti sekarang kita tahu Biru merupakan angka tinggi 6-7-8-9 Dan ini merupakan Angka rendah ya Dan hanya bisa angka 3 berarti 3 harus terhubung dengan Angka 8 atau 9 Supaya minimal selisihnya 5 Petak ini bukan 6 Dan 4 bisa kita tempatkan Di box ini Maka 2 petak ini Untuk selisihnya 5 Ini harus 9 Sehingga membuat ini Menjadi 8 dan 7 Wow Oke Petak ini sekarang menjadi 1 Karena gak mungkin 1-2-3-4 Ini 2-3-4 Gak mungkin 4 ya Kalau 4 ini harus 9 Dan gak mungkin Petak ini bukan 6 Kalau 6 ini harus Double 1 Dan kita dapat posisi Seperti ini Oke Saya keep aja Coloringnya Kalau misalkan Jerman Whispers Untuk saya ganti Coloring seperti biasa saya deh Hijau angka rendah Dan ungu angka Tinggi Oke 3 tidak bisa disini lagi 4 tidak bisa disini Maka 4 bisa kita tempatkan Di box ini Oke Next Ya mungkin kita lihat Kayak disini kali ya Karena menarik sih Dari kolom ini ya Kalau ini German Whispers Ini harus ganjil Tapi gak mungkin 1-3-9 Dan bukan 5 ya 5 tidak mungkin Berada pada German Whispers Berarti harus 7 Hmm Kayak masih mungkin-mungkin aja ya 7 harus terbun Dengan angka 1 Atau 2 Disini Oke Kayak masih Masih valid ya Kalau ini German Whispers Tapi kalau Ya Agak sedikit tricky ya Kalau ini merupakan Termometer Karena gak mungkin Angka 1 2 3 4 Maka harus minimal 5 Berarti kandidatnya Hanya bisa 2 2 degree of freedom sih 7 8 Atau 8 9 5 6 6 7 7 8 8 9 Dan petak ini gak mungkin 8 ya Oleh sedoku Tapi kalau ini German Whispers Kanadat yang mungkin Adalah 7 disini ya 7 Dan terhubung dengan Angka 1 atau 2 Untuk memiliki Sesi minimal 5 Dan sehingga ini menjadi Angka tinggi Dan ini menjadi Angka rendah Angka rendah disini Gak mungkin 1 atau 4 Ini menjadi 2 atau 3 Ini juga Angka tinggi Angka tinggi Ini juga Angka tinggi Tapi gak mungkin Angka 6 Kalau ini German Whispers Kalau ada 6 disini Ini bakal double 1 Dan gak mungkin Berarti Ini sudah pasti Kandidat yang benar ya Kalau Termometer Kita sudah mencatat Kandidatnya tadi Dan kalau ini German Whispers Kita sudah mencatat Semua kandidatnya Oke Wow Oke Ada 4 disini Bakal harus muncul disini Oleh sedoku Oke 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 Ya karena 4 gak mungkin disini ya Walaupun ini Termometer Atau German Whispers 4 gak bakal bisa disini Nice nice Maka karena ini Angka genap Maka ini sudah pasti Jadi valid Termometer sekarang Dan ada 5 juga ya 5 harus muncul disini Sekarang Karena gak mungkin disini Kalau disini Gak ada angka Yang diantara 4 dan 5 Seperti ini Antara 6, 7, 8, atau 9 Gak mungkin angka 8 Hmm Hmm 6 Di box ini harus di 2 petak ini Berarti kayak Di box ini Gak mungkin disini Oleh sedoku Berarti harus berada di 2 petak ini Ih Oke tapi 7 juga berada di 3 petak ini Ini bakal termometer sih Kalau feeling saya Oke Gimana lagi ya Oke Garis ini mungkin Ya ini bakal selalu angka rendah gak sih Oh gitu Ya 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 Wow Ini luar biasa banget ya puzzle Saya bener-bener suka banget Jadi Kalau ini termometer Ini pasti bakal selalu angka rendah ya Karena Hmm Harus meningkat dari Lingkaran hingga ujung Berarti ini bakal selalu angka yang lebih kecil dari yang keempat Tapi kalau ini German Whispers Kita tahu bahwa Ini bakal angka rendah Angka tinggi dan angka rendah disini Jadi ini bakal selalu angka rendah Dan kita punya 1, 2, 3, triple disini Wow Sehingga ini adalah 1 Ini bukan 1 atau 2 lagi Ya berarti ini bukan German Whispers ya Kalau di German Whispers Ini bakal 7 Dan ini bakal 1, 2 Itu gak mungkin sekarang Berarti ini adalah Thermometer Maka akan datenya adalah 56, 67, 78 Dan 89 Tapi gak mungkin 8 Oke nice Ini bukan 9 lagi Kita punya 78 pair 78 pair Berarti di baris ini kita butuh 2, 3, 4 5, 6 Ya udah ya 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6 Oke Petak ini bukan 4, 5, 6 Maka kita punya 2, 3 pair Ini bukan 2 atau 3 lagi Wow Oke 4 bisa kita tempatkan oleh Sudoku disini Berarti 3 dari 2 petak ini ya Belum bisa sih Kolom ini kita sudah punya 1, 2, 3, triple Maka yang tersisa adalah 5, 6, 7, 8 5 nya bisa kita tempatkan di kolom ini Maka ini adalah 6, 7 atau 8 Petak ini bukan 9 lagi Maka sekarang Ya 8 bisa kita tempatkan sekarang disini Ini menjadi 6, 7 pair Kolom ini butuh 1, 2, 3 Sehingga kolom ini butuh 8 atau 9 Oke ada 8 disini Dan sekarang ini bukan German Whispers lagi Kalau ini German Whispers Ini harus 9 Dan gak mungkin 4 harus terhubung dengan Naka 9 Berarti sekarang ini adalah Termometer yang valid 1, 2, 2, 3 Ada 1, 2 pair Membuat ini menjadi 3 Oke 6, 7 Oke Belum bisa sepertinya Tapi ya Gak banyak ya Disini Untuk yang German Whispers Belum terlalu banyak Kita baru menemukan 1 German Whispers aja Disini Oke Baris ini Sekarang kita bisa Tatat kandidatnya Ini adalah 3, 4, 5 Baris ini mungkin Karena berada Di garis ini 1, 2, 7, 6 Oke oke Kalau ini Merupakan termometer Maka 2 petak ini ya Harus lebih kecil Dari petak ini ya Berarti hanya bisa Dipilih Dari angka yang Di bawah angka 6 Karena ini maksimal 6 Berarti ini harus Di bawah Lebih kecil dari angka 6 Maka Kandidatnya mungkin Adalah 1 dan 2 Tapi kalau ada 1 dan 2 Disini Kita tidak bisa memiliki Kandidat disini lagi Wow Keren 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 Berarti ini menjadi valid German Whispers Dan Ya Polarity nya bakal seperti ini Ini harus angka ganjil Gak mungkin 2 atau 6 Ini bukan 5 Dan berarti kalau ini 4 Ya ini gak mungkin 4 lagi ya Karena ini bukan 9 Seperti ini adalah 6 Sekarang Dan menjadi angka tinggi Dan 6 harus terhubung Dengan angka 1 Nice Sekarang 1 melihat ke samping 2 dan 1 Melihat ke bawah juga Oke Baris ini butuh angka 6 Kita butuh 2, 8, 9 Oke Iya Terus disisa tinggal garis-garis kecil ini doang ya Yang belum ya Oh ada 5 disini melihat ke samping Membuat ini menjadi 6 Sehingga harus meningkat 7, 6 5 bisa kita tempatkan di box ini Kita butuh apa nih disini ya 9 9 belum kita tempatkan Hmm 3 harus di 2 petak ini Satu bisa kita tempatkan di box ini Oke Apa nih yang saya miss 7, 4 ke bawah Ini adalah 2, 3, 9 Ini bukan 3 Enggak bukan 2, 3, 9 Sorry sorry 2, 3, 7 Ini bukan 3 Oke ada sudoku kah yang saya miss Atau Apa nih Oke kalau di German Whispers Ini Angka Ganjilnya bukan 1, 5, 7 Maka harus 3 atau 9 Hmm Ya masalahnya kalau ini termometer masih bisa apapun ya Bahkan bisa aja kayak 8 dan 9 disini Ini mungkin bukan saat yang melihat 3 disini Mungkin ada sudoku kali ya Ya kayak di kolom ini ada 8 dan 7 disini Hmm Satu bisa kita tempatkan di box ini Disini Kita butuh 2, 3, 9 Enggak bukan 2, 3, 9 2, 6, 9 Ini bukan 6 1 bisa kita tempatkan di box ini Nanti kita butuh 2, 7, 8, 9 Ini bukan 7 lagi Dimana ini Saya miss dimana ini Kita butuh kolom ini 2, 3, dan 9 4 mungkin 4 di 3 metok ini Oke kita lihat ntar Kalau ini Ini gak ada masalah gak sih Kayak Kalau termometer masih mungkin banget Kayak berisi 8 atau 9 ya masalahnya Tapi kalau German Whispers ini cuman gak bisa Angka genap Jadi angka genjil 7 atau 9 saja disini Masalah bisa Semua kandidatnya kayaknya masih mungkin nih Kalau yang saya lihat disini ya Oh jadi sulit tuh di ending ya Oke Hmm Ini kayaknya ada sudoku gak sih Yang saya miss nih harusnya 7 Berada di 2 petak ini Oh Oke Petak ini Ya kalau German Whispers dan termometer itu Terutama yang 2 petak ini ya Gak boleh ada angka yang berulang Karena kalau angka ini berulang disini Sudah pasti Tidak bisa membuat valid termometer Atau German Whispers ya Tidak bisa meningkatkan di lingkaran ini gak ujung Dan tidak bisa memiliki selisihnya harus 0 ya Oke berarti petak ini harus munculnya disini Di box ini harus munculnya disini 239 Berarti dibalik disini kita butuh 8 ya 8 di 2 petak ini Oke ada 8 disini Membuat ini menjadi 7 Oke saya miss yang simple ternyata ya Dan 2 petak ini untuk memiliki selisihnya Minimal 5 Ini harus 2 Oke ternyata saya miss yang simple Sorry guys 2 melihat ke bawah 9 disini Yang membuat ini menjadi 3 Oke ya nice Ini adalah 8 dan 9 3 harus muncul disini Ini 8 atau 9 Ya berarti karena ini tidak bisa membentuk termometer lagi Maka harus membuat German Whispers Dan ini harus ganjil Sehingga menjadi 9 Nice Oke kita butuh 178 Nah bukan 178 278 Ini bukan 7 9 melihat ke bawah 3 melihat ke bawah 4 5 per disini Oke 4 5 per Iya 4 dan 5 sekarang bisa kita tempatkan ya Di baris ini butuh 4 dan 5 Tidak bisa disini lagi Tidak bisa di kolom ini Maka harus di 2 petak ini Sehingga kita punya 4 5 per Membuat ini menjadi 3 Oke Sekarang kita bisa lihat mungkin untuk Dari sini ya Karena kalau ini termometer Harus lebih kecil dari Angka 5 ya Berarti ini harus 2 atau 3 Tapi tidak mungkin 3 Tapi kalau ini German Whispers Ya ini tidak mungkin angka 5 Maka harus menjadi 4 dan ini menjadi 9 Berarti ini hanya bisa 2 atau 9 Ya 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 Dan kita punya 2 2, 7, 8, 9 quadruple Sehingga di kolom ini kita bisa menempatkan angka 6 yang disini Nice Ini bisa kita selesaikan 2 dan 6 Buat ini menjadi 3 9 mati samping 8 dan 9 8 dan 7 Nah ini bukan 9 lagi sekarang Oke 45 Kita butuh apa sih? Kita butuh 3 ya di 2 petak ini ya Kita bisa tempatkan angka 3 nya Berarti Ya ini tidak mungkin German Whispers lagi Kalau ini German Whispers Ini harus 3 dan ini Harus 8 untuk sisinya 5 Tapi ini merupakan angka genap Nice Berarti Ini adalah valid yang termometer Ini menjadi 2, 3 Ini menjadi 9 Dan berarti ini harus German Whispers Seperti sini Oke kita coloring lah Supaya lebih komplit Ini German Whispers tadi Dan sisanya adalah termometer Oke dan kita bisa selesaikan dengan sudoku 2, 7 7 disini 5, 4 5, 4 2, 8, 9 Ini menjadi 9 8 2, 9 2, 7, 8 Dan puzzle selesai Oke itu adalah video selesai untuk Constrain Hit Ya ini benar-benar puzzle yang dengan konstruksi yang luar biasa sekali ya Benar-benar sangat seru banget untuk menentukan dari properti masing-masing garisnya Memiliki logika yang sangat luar biasa juga Sangat menarik Dan perpaduan dari termometer dan German Whispers ini benar-benar keblend gitu ya Menyatu banget untuk di puzzle ini Benar-benar keren banget lah pokoknya puzzle ini Oke terima kasih sudah menonton video hari ini Kalau kalian suka dengan videonya jangan lupa like dan subscribe Dan sampai jumpa di video berikutnya Dan sampai jumpa di video selesai Dan sampai jumpa di video selesai